Terima kasih telah menonton Ambil boneka, atau tidak buku-buku, sama mainan Saya kalau sudah lihat itu, saya teriak dari jauh, ganas Saya bilang, kok taruh barangnya itu daripada hapukul kok Pernah itu kalau sudah ada, sudah ambil baru sudah lari Tapi saya kejar dia berhapukul Itulah Orisa yang dulu Namun, sesuatu terjadi ketika Superbook ada di sekolah Minggu GKII Eksodus Angkasa Tempat Orisa beribadah Ketika pelajaran tentang kisah Abraham yang memberikan anaknya Isa kepada Tuhan Di situ hati Orisa tergugah Jadi saya belajar dari kisahnya Abraham Bahwa tidak usah plit Harus saling membagi Walaupun itu barang satu-satunya yang kita punya Sekarang kalau dia ambil itu saya bilang begini Kok harus minta izin dulu Kalau biasa orang minta izin itu harus berhak kasih Orisa akhirnya belajar untuk berbagi Tapi tidak sampai di situ saja Melalui kisah Musa Orisa belajar untuk berbagi sesuatu yang lebih besar Yaitu memberitakan tentang kasih Tuhan kepada orang lain Biasanya kita ke kota-kota untuk menginjili setiap minggu Kami setiap sore pergi menginjili di rumah sakit Dulu itu takut Disuruh tunjuk baru ke sana juga masih malu-malu Masih gugup-gugup Setelah saya belajar dari kisah Musa Saya tahu bahwa Allah selalu menyertai saya Sekarang berani menyampaikan kebenaran Allah kepada setiap orang Orisa Dia yang dulu malu-malu Kurang berbagi Orangnya kurang begitu aktif Tapi lewat kehadiran Superbook Lewat cerita-cerita ini Dia mulai berani untuk menyampaikan firman Lewat apa yang dia sudah lihat di Superbook Dia ceritakan buat saudara-saudaranya Teman-teman yang ada di sekitar dia Saya merasa ada dampaknya dari kisah Superbook yang saya pelajari Sekarang saya jadi tidak pelit lagi Dan berani untuk menyampaikan kebenaran Allah kepada setiap orang Menurut saya Tuhan Yesus itu baik Selalu menyertai kita Tidak pernah meninggalkan kita Dia juga juru selamat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.